Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Masmur Pasal Yatuh. Yang ketiga belas, Masmur Pasal yang ketiga belas, untuk pemimpin biduan, Masmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus menerus, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku, Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku, dan bersedih hati sepanjang hari, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, Aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak, apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Masmur 13 ayat 6a. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Judul renungan kita hari ini adalah, Alasan kembali berharap, ditulis oleh James Banks. Sahabat suara kasih, mungkin ini sapi yang paling terkenal, yang dijadikan kambing hitam sepanjang sejarah. Meski namanya tidak diketahui pasti, ada yang menyebutnya Dicey, Madeline, atau Gwendoline. Tetapi yang jelas sapi milik Nyonya O'Leary itu, dituduh sebagai penyebab kebakaran besar, di Chicago pada tahun 1871, yang menyebabkan sepertiga penduduk kota kehilangan rumah mereka. Karena tiupan angin kencang, api terus berkobar selama tiga hari, melahap rumah-rumah berbahan kayu, dan merenggut nyawa hampir 300 jiwa. Selama bertahun-tahun, banyak orang meyakini kebakaran itu bermula, ketika sapi tersebut menjatuhkan sebuah lentera, yang lalu membakar kandang. Setelah penyelidikan lebih lanjut, 126 tahun kemudian, Komite Gabungan Kepolisian dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota tersebut, mengeluarkan resolusi yang membebaskan sapi dan pemiliknya dari tuduhan, serta menduga kebakaran itu sebenarnya, disebabkan oleh perbuatan seorang tetangga dari Nyonya O'liri. Seringkali butuh waktu lama, sebelum keadilan akhirnya ditegakkan, dan Alkitab juga menyadari pergumulan tersebut. Kata-kata, berapa lama lagi, diulang sampai empat kali dalam Masmur 13? Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku, dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Namun di tengah ratapannya, Daud menemukan alasan untuk kembali beriman dan berharap, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Sahabat suara kasih, bagaimana cara Allah, menunjukkan kasih setianya kepada Anda selama ini, bagaimana Anda, dapat menunjukkan kepercayaan Anda kepadanya hari ini. Marilah kita renungkan, bahkan ketika keadilan belum terlaksana, kasih setia Allah kepada kita tidak akan berkesudahan, kita dapat percaya dan bergantung kepadanya, bukan hanya untuk sementara waktu, tetapi untuk selama-lamanya. Bapak, tolonglah kami untuk percaya kepadamu, walaupun kami tidak selalu dapat melihat, apa yang sedang engkau kerjakan, kami bersyukur, karena dapat meyakini kebaikan, dan kesetiaanmu hari ini. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini, semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau, terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin.